What's up ESCO fans, welcome back to NEXT INLINE Nah, balik kalian bareng gue Ruki Padilla, sebelah kiri gue Wah, ini udah salah satu jagoan pemain SMA di Jakarta nih Ananta Dendy, Dendy apa kabar? Baik-baik Nah, Dendy, kan gue tadi ngomong tuh Ini lo adalah salah satu pemain SMA terbaik di Jakarta Menurut gue Nah, perasaan lo gue ngomong gitu gimana nih? Perasaannya sih kayak, ya senang sih Tapi kan maksudnya gak boleh inilah, gak boleh apa terlalu sombongan Malah kan pasti ada yang lebih baik lagi lah daripada gue Ya, gitu sih doang Gitu aja ya, malu-malu nih kayak interview Tapi, Dendy mulai main basket tuh kapan? Bisa ceritain? Main basket tuh mulai pas sampai SMP Sampai SMP? Iya, dulu tuh sempet main bola juga kan Tapi pas apa, bokap peninggal jadi basket Jadi berhenti bola Lalu itu berhenti olahraga Ngeliat saudara main basket jadi tertarikan Lalu itu minta dimasukin klub basket Klub pertamanya? Di Indonesia muda Tapi sekarang namanya udah jadi bintang muda Oke, nah terus nih Dendy apa namanya? Sekarang kelas berapa? Kelas 3 SMA Berarti tahun terakhir nih? Tahun terakhir Kuliah udah ada pilihan kampus? Kuliah sih Kalau di Amerika kan anak high school kan Biasanya kan gitu kan hype banget nih Ini mau kemana nih? Udah ada pilihan atau masih berpikir nih? Pilihan sih udah ada ya Tapi masih bingung mau yang Soalnya ada beberapa pilihan kan? Masih bingung mau yang mau kemana? Apa, fix-up mau kemana? Pasti di Indonesia ya? Indonesia Kalau ada rezekinya sih maunya di luar Maunya di luar ya? Luar Nah Dendy ini kan udah berapa kali nih Gue pengen tau nih Masuk dipanggil ke tim nasional Indonesia Untuk yang junior ya? Iya udah dua kali Satu kali di Filipina ya? Siaba ya kayaknya? Iya siaba Tahun 2017 Itu pengalamannya gimana tuh? Main di Siaba lawan tim-tim Apalagi Filipina nih waktu itu ya Gimana pengalaman? Waktu sih gimana? Kalau waktu itu merasa kayak Belum mantas aja Gak tau kenapa Pas tahun 2017 kayak Mainnya masih grogi banget Ya pertama kali lah wajar Terus Filipina kan Terus gitu Itu kaget juga kan Kayak norak lah Kayak ngeliat-ngeliat apa Apa stadiumnya gitu kan Kayak norak terus Oh main di Araneta tuh Inger gue Iya Jadi kayak Pemain Filipina ada yang ingin gak siapa? Kay Soto sih Oh Kay Soto main ya? Kay Soto main loh gitu Lo didang gak? Enggak Ada yang didang anak Indonesia Ada Joby Joby Kedua kedua kayak itu masih second round Abis itu tuh Saat itu tuh gak ada Hafiz ya Gak ada Dimas juga Nah Apakah kekalahan itu Memotivasi dandi nih Musim ini Memotivasi banget Soalnya kalau tahun lalu tuh Kayak bukan tahun gue banget Iya Jadi Kayak Keluarga kayak disupport terus Jadi Motivasi lagi gitu Nah Menurut dandi Kekuatannya 71 tahun ini gimana nih? Kayak mistri sih Semua satu tim tuh Kayak termotivasi gitu Kayak Mau tunjukin tahun-tahun ini Apa Tahun lalu kan ngepreset Karena emang Enggak full tim juga kan Tahun ini full tim Jadi pengen nunjukin Kalau 71 itu Kayak gimana sih sebenernya Oke Terus kan tahun ini komplit nih Ada Hafiz Ini boleh dibilang Duet backward yang seru banget Dulu kenceng kan nih Kalau menurut dandi sendiri Main bareng Hafiz nih Gimana sih Apakah mau dulu Dari temenan lama Atau gimana tuh Cara build chemistry-nya sama Hafiz Kalau main apa? Main sama Hafiz tuh Dulu tuh musuh juga Pas di SMP Dia kan 27 Sering beberapa kali ketemu juga Pernah kalah juga tuh Pernah kalah juga Terus abis itu Main invitasi bareng Jakarta Timur Dekat-dekat Chemistry Abis itu SMA Bareng juga akhirnya Enak sih Enak sih main up dia Enak Soalnya jadi bisa Ngeimbangin kan Kalau capek Apis main Terus Ya gitu sih Enak Nah ini terus kan besok Lawan pertama langsung Mungkin boleh dibilang Salah satu favorit Juara juga nih ya Yang kuat juga ya Juara Jakarta Selatan Yaitu SMA Negeri 28 Jakarta Nah kalau Dendy sendiri Ngelihat kekuatannya 28 itu gimana? 28 sih bagus Hampir sama sih Kalau dilihat mainnya Ketujuh satu Memain Apa Main cepat juga Tapi kan Apa Kita lihat aja Maksudnya Siapa sih mentalnya Paling kuat gitu Nah kalau kan Kemungkinan main capek Maharsya nih Ini sama-sama Victoria nih ya Nah kalau Dendy sendiri Maharsya Udah pernah lawanan Belum nih sebelumnya Maharsya sih Harsya kan suka ikut latihan Tawel 18 Victoria kan Paling sering sih Sering waktu Habis latihan Ngajakin 1-on-1 Terus kalau liggy game Juga match Apa Gue jaga dia Dia jaga gue Sering sih Sering Kita menang siapa Bisa Tawelah Tawelah jawaban yang menang siapa Nah terakhir nih Dendy mimpinya di basket nih Apa Karena kita tau Banyak sekali anak SMA Jago di SMA Mungkin bisa berhenti SMA gitu Mungkin fokus kuliah Setelah itu Atau gak yang keluar negeri Kita tau lah Beberapa ada yang keluar negeri Ntar juga mungkin Beberapa dari angkatan ini Juga ada yang akan keluar negeri Nah untuk Dendy sendiri nih Harapannya untuk Dendy Cita-citanya di basket apa Buat gue nih Iya buat lu Gue sih pengennya Kalau pengen sih Jadi pemain basket tuh Pengen Tapi pengen tuh kayak Di luar Indonesia gitu Kayak PBA Mau di luar aja gitu Pengen coba yang hal yang baru Misalnya kayak EBL gitu Jadi pengennya mainnya Kalau bisa di tingkat internasional lah ya Kita doain lah Semoga Dendy Mimpinya tercapai Dendy thank you banget Thank you bro Ini sukses ya Untuk Jakarta Championship Series nya Semoga bisa membuktikan bahwa Sabta Eka nih Bisa jadi juara nih Di Bial So guys jangan lupa untuk follow Dendy juga nih Di Instagram At Ananta Dendy ya Oke guys Kalau gitu Thank you banget yang udah nonton Jangan lupa untuk like Jangan lupa subscribe And jangan lupa untuk nonton lagi video gue berikutnya I'll see you guys next video Peace Peace